ini kursi harusnya, oke bagus ini, ini bagus wow, nice nice yo what's up mabro, apa kabar semuanya halo mabro, kali ini mabro gue mau mereview attachment atau gun speed yang lagi viral di tiktok nih mabro, ini gue melihat video dari muhanna ceodem ini gue gak tau sih namanya di place-place atau nama dia bener, tapi yang penting soal itu mabro ya, dia bikin video tentang yang 13 yang no recoil men wah gila, gue mau cobain ini apakah beneran enak atau pembodohan ya mabro ini ditonton sampai 6,6 juta views ya, pas video ini dibuat wah kokil sekali sih ya emang tiktok tuh gampang banget sih cari views video gue aja ada yang sampai 2 jutaan tuh, padahal gue jarang upload mabro, sungguh kalau kalian misalnya mau bikin video-video apa, gameplay misalnya ya di upload ke tiktok itu, pasti ada yang nonton ya, harusnya pasti ada mabro ya, tidak seperti itu, kalau youtube ini emang susah mabro, sangat-sangat susah ya kan, beda sekali dengan tiktok, betulnya untuk kalian nih yang pengen follow tiktok, langsung aja cari tiktok atau chat.dz mabro ya gue jarang upload tiktok tapi ya ada beberapa lah video gue dan pasti banyak dari kalian yang gak tau kalau gue tuh punya tiktok gitu loh oke mabro langsung aja kita atur attachment atau gunsmithnya, dia pakai red dot set 5 ya, kenapa dia pakai red dot set 5 ya mabro ya buat gue ini agak kurang sih ya dengan red dot set biasa gak sih dia pakai red dot set ya kan dia pakai OEC laser tactical oke, gue juga pakai sih sebenarnya mabro dan dia pakai ranger foregrip nah ini ya, membantu bikin senjata ini jadi no recoil sih ya oke, langsung 300RTC double stack full round oke, ini nge-silence ya dia ngambil suppressornya, maksudnya yang nge-silence senjata dia yaitu dari magazine ya BTU untuk M13 ini kalian bisa menggunakan muzzle untuk menjadi silencernya atau kalian bisa pakai barrel nah, kalau gue pakai barrel mabro ya RTC silencer barrel ini mabro atau kalian bisa juga kayak orang ini si Muhanna CODM ya menggunakan double stack 40 round banyak juga yang pakai ini sih mabro dan yang terakhir itu granular grip tap ya biar penyebaran pelurunya tidak barbar cuy ya harusnya kalau gue liat-liat ini dari attachmentnya ya udah termasuk no recoil tapi apakah worth it gitu lho mabro ya sementara kan kita butuh banget kayak mobility ya kan biasanya tuh gue kalau M13 selalu masukin no stock mabro soalnya gue typical racer tapi kalau misalnya pakai M13 ya buat jadi player yang hold-to-hold dikit oke lah dan kita akan bandingin dengan attachment atau gunsmith gue ini mabro nah ini dia ya ini gue pernah buat terakhir gue bikin gunsmith M13 kekalian tuh sekitar 6 bulan yang lalu ya dan gue lebih suka pakai round set sebenernya bisa juga pakai red dot set ya paling lasernya kalian copot ganti ke classic red dot set gue biasanya pakai itu makanya nih gue agak ragu nih pakai red dot set 5 gitu loh orang-orang juga pada nggak pakai mabro apakah pembodohan yuk let's go kita langsung ulik aja baiklah bro muhanet Ocadizet akan review gunsmith dari lu oke oke mantap hmm close range nya ini lumayan cepet ya open scope emang bro gue kira kalau dia nggak pakai no stock itu close range nya agak kurang ya ini menurut gue masih worth it lah untuk dipakai ya tapi yang yang gue nggak yakin itu ADS movement speed nya agak bro ya kalau tanpa no stock ya kan selalu gue demen-demen banget pakai no stock itu gara-gara itu ya open scope jadi cepet pasti kan mobility nya lebih mantep juga lah soal movement movement nya agak bro penting juga tuh kalau berat-berat kayak gini kan kita misalnya adu aim ya depan-depanan sama orang tuh maksudnya tuh gampang nge-aim kita gitu loh ya misalnya kalau kalian tujuannya buat dia buat bener-bener nge-dok nih ya nembak musen lewat aja ya oke lah tapi kalau misalnya buat jalan-jalan kayaknya attachment gue bro lebih bagus bro daripada lu ya pengelan saya gue coba oke ya pasti bagus sih Soalnya dia kan udah pake 4 grip ya Tapi pertanyaannya adalah Apakah worth it gitu loh Secara nih viewers Dia nonton gunspeed ini tuh udah beak banget gitu Tapi gue tuh Di sini tuh Di kita gak ada yang pake dot red dot kayak gini ya Sayang banget Mendingan red dot yang biasa gak sih Atau air on set Soalnya ini mengganggu penglihatan banget sih Kalau gue rasa ya Visionnya tuh jadi agak kurang gitu loh Kenapa gak air on set aja ya kan Air on set bagus Walaupun agak menutup-menutup dikit ya kan Nah kalau ini Kayaknya mantep banget nih Buat gue ini sangat cocok malah bro Kayaknya cuman gue lebih better Tapi maksudnya gue menilai diri sendiri Nah Buat middle-middle range Long range nya juga masih oke Padahal ini gue gak pake 4 grip ya kan Masih oke tuh Ya Masih oke mah bro Apalagi kalau kalian ditambah dengan Iron set skin mythic Itu bakalan OP paras sih Ya Oke deh Gue langsung nilai aja Buat main ke ranket yuk Kita langsung tes di ranket aja Let's go Baiklah ma bro Kita langsung coba aja ya Let's go Let's go Let's go Let's go Harusnya sih Kalau gue pake Atash minato gun speed Dari si Muhanat ini Gue pake buat tanker sih harusnya Oke bagus ini Ini bagus banget Ma bro Kita langsung Ke atas deh Ya Harusnya buat tes buat Yang range nya jauh Oh disitu ada orang Ini ada orang nih Oke Buat short range nya itu agak kurang Soalnya kan Open scope nya dia Lama mah bro Untuk recoil ya Tetap bagus sih Wow Mantap sekali Nice Kita langsung keselagi Harusnya kita pake buat manan Enggak sih Instan sekali ya Mantap sih No Cabut 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 Pelur gue sampe mau habis Toleret mah bro Oh pelur gue sampe habis deh Mantap sih Tasement nya bagus ya Cuman Gue gak tau kenapa Gue lebih cocok pake attachment gue sendiri Coba Kalo gue pake attachment gue Seperti apa Soalnya gue agak kurang leluasa Gitu loh mah bro Kalo misalnya pake attachment ini Terlalu berat Menurut gue ya Soalnya sebenernya Apa Senjata-senjata R13 ini Menurut gue tuh gak perlu Pake Retail set yang Agak lebay gitu loh Sebenernya gak perlu menurut gue Mati kan gue Dan gak perlu Foregrip Menurut gue ya Kalo misalnya Menurut kalian Kurang gitu recoilnya Ya pake foregrip aja gitu Tapi kalo gue Ini sih gak Nah gue tuh jadi lebih leluasa gitu loh Ya Gameplaynya Ini btw perk yang gue pake Gungho Jadi misalnya kalian tipikal Yang pengen ngeras-ngeras gitu ya Gue saranin kalian pake ini sih Di bokong Balong matinya Mati konyol mulu Amanya orang Mantap ya Pake runset pun Enak sih Itu ngapain orang muter-muter 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 Mulu orang ya Kabur 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 Cabut Pada cabut Ada air strike Lihat ya Kalau misalnya gue pake attachment gue Open scope-nya tuh Jadi lebih cepat Gitu loh Jadi tergantung pemakaian kalian masing-masing Misalnya kalian Ini tuh agresif Gue saranin ya Tipikal yang iron set gini aja Gak usah pake Red Dodger segala macem Gak usah pake 4 grip Soalnya recoil udah bagus ya Menurut gue Buat jauh D-trending umut tadi udah mantep banget Nice Oke kita balik Menggunakan Attachment ini What the Ditimpuk gue pake bomber gitu Dua ngobrol Lucu sekali Mati kau Mati kau Nice Itu bunuh weh Kart itu weh Yang bener aja temen kita Ini mati lo Yap selesai juga nih gamenya Bagus ya mabroh Mantep dah Tapi kalo disuruh milih Gue tetep pake yang iron set sih Ya Karena gameplay gue tuh cocok Seperti itu mabroh Ya jadi menurut kalian gimana mabroh Disesuaikan saja sama gameplay kalian Misalnya kalian tuh tipik kalian nahan Suka jadi anchor support Ya cocok lah kalian pake settingan muanat ini Tapi saran gue sih red dot set nya Gak usah red dot set 5 sih ya Itu kalian bisa Enak juga Tanpa red dot set 5 gitu Red dot set yang biasa pun itu Menurut gue udah enak tuh yang biasa kita pake Klasik red dot set Red dot set 1 ya Karena kalo yang 5 ini agak lebay sebenernya tuh ya Dia tuh nutupin vision menurut gue mabroh Dari bentukannya ya Tapi kalo misalnya kalian nih Yang tipikalnya Suka Kelayapan Mainnya ya Gak suka Nahan spot ya Gue saranin pake gun speed dari gue aja Yang iron set ini Mabroh ini udah oke banget sih Ya tapi kalo emang gak suka iron set Ganti aja laser nya Diganti ke red dot set Ya kecuali kalian pake mitik Gak perlu sih kalian pake red dot set Ya udah mabroh makasih banget ya udah menonton Jangan lupa share video ini ke temen kalian Dan jangan lupa subscribe Serta aktifkan loncengnya mabroh ya Terus untuk kalian nih yang pengen beli aku coda Masuk aja follow instagram At kita jubel titikin Mau top up langsung aja Ke odzestor.com Mabroh website gue Linknya ada di deskripsi di bawah ini ya Kalau kalian pengen joki juga bisa di website gue disana Oke Ya udah mabroh Yaudah Yaudah semuanya See you Next Sub indo by broth3rmax